Warna dan bentuknya persis dengan kurma. Namun bila diamati lebih teliti, sajian ini bukan buah kurma khas Timur Tengah, melainkan terbuat dari buah salak. Yap, inovasi kurma salak lahir dari ide kreatif Muhammad Bustomi warga Dusun Salakan, Biasa Semboro, Kecamatan Semboro, Jember. Karena buah salak cukup melimpa di daerahnya, Bustomi pun putar otak buat olahan salak yang berbeda dari biasanya. Pembuatannya mudah namun butuhkan waktu panjang hingga dua hari. Sebelumnya Bustomi harus merebus buah salak yang bercampur gula pasir lalu ditiriskan. Berlanjut dengan proses pengovenan yang makan waktu hingga dua hari. Daging salak yang awalnya berwarna putih berubah coklat meski tanpa pewarna. Namun proses panjang ini berbuah manis. Saya ingin cari inovasi yang lain. Pas kebetulan waktu Ramadan identik dengan kurma. Salak saya jadikan kurma. Sekotak salak kurma dijual 12 ribu rupiah. Tidak perlu datang jauh-jauh ke Semboro karena kurma salak banyak tersebar di toko oleh-oleh khas Jember.